Halo guys, welcome back to my youtube channel dan kali ini kita akan bermain game universal Troops Simulator by Dual Carbon sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe Terima kasih dan sekarang kita sudah berada di gamenya ya dan kita lihat untuk settingannya kita klik di tiga ini kita lihat untuk settingnya dulu dan disini ada steering wheels ya untuk kontrolnya lalu untuk pedalnya ini ada cuma satu ya untuk transmisinya ini bisa bisa manual atau otomatis unitnya ini bisa KMH atau belum ada ya terus ini quality-nya Ultra shadow-nya aktif dan ini yang di bawah kita close dan kita berkeliling ya guys seperti ini untuk tampilan awalnya ya dan ini gamenya masih beta ya belum ada di Playstore jadi kalian kalau ingin mencari gamenya ini silahkan untuk mengunjungi Facebook atau Facebooknya dari Dual Carbon ya bisa nanti ada linknya dan kalian juga bisa bergabung di discordnya ya discord dan ini seperti game PC ya guys untuk grafiknya detail banget seperti ini dan di atas ini juga ada fps kita mendapat sekitar 30 fps ya lumayan lah dan RAM yang saya gunakan adalah RAM 4GB ini juga dan ini garasinya seperti di atas 2 ya dan seperti ini dan untuk sidownya ini sudah cukup bagus detail warna untuk awannya ini juga keren banget dan itu ada bendera dari dual carbon ya logonya seperti itu dan kita lihat-lihat lagi untuk kotanya dan ini versi beta ya guys jadi masih masih bisa coba ya sebenarnya bisa coba ya sebenarnya bila kalian berminat memainkan game ini nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya untuk bedanya eh untuk mapnya seperti ini ya detail warah dan kita lihat untuk tekstur teksturnya ini keren ya keren banget semoga saja busit bisa seperti ini ya dan kita langsung untuk mengambil kendaraannya atau trucknya kita klik titik 3 ini kita ke garasi penggunaan kalau kita bisa di nah seperti trucknya trucknya ini hanya satu ya karena yang lain belum ada masih satu ya ini kita beli lalu kita ambil untuk trailernya trailernya ini ada yang Eropa sama Amerika yang Eropa itu belum ada ini yang Amerika seperti ini ya seperti ini guys dan disini juga ada part ya atau kita bisa mengedit tapi ini belum tersedia untuk mesin-mesinnya ini ada pilihan lalu di dikostumize ini ada seperti aksesoris ya yang seperti ini tahu seperti ini kita bisa menambahkan lampu yang seperti tak terkira ya seperti ini untuk aksesorisnya nanti kalian bisa coba sendiri ya terapkan ini saya cuma menerapkan yang simpel-simpel yang simpel seperti ini mendekatnya dan yang memang anisnya jadi bikin atau yang buru ini kita kayaknya menambahkan merah aja ya merah sesuai sama kerbnya lalu kita cek untuk yang lain pen ini ada glossy glossy itu mengkilap ya ini matte atau kusam seperti ini matte itu nggak ada patulannya ya keren kita pakai yang matte saja ini ada juga Chrome Chrome ini sangat mengkilap 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 dan ini untuk trailernya belum ada modifikasi ya cuma ada di ban tempatnya kita kita exit ya seperti ini truknya kita langsung aja untuk lihat detailnya ya untuk tempatnya dan ini untuk detailnya sungguh keren banget ya detailnya nggak main-main ini seperti game di PC langsung kita masuk aja dan kita lihat untuk interiornya seperti ini kita lihat untuk menu-menunya ya di sini ada menu lampu tampu dekat kita kemudian set di luar menyala menyala ya lampu gelu yang saya waktu ini terus terima kasih kita akan pakai lampu boota di lampu boota ya ini lampu yang bisa muter ini terus lampu interior seperti ini kita cek untuk interiurnya ya seperti ini lampu interiurnya kita cek untuk ini fitur dari truknya, disini ada yang keren ya, kakaan ini, kakaan kaca ada rentangan, ABS, TKS dan ini sepertinya dispensi, ada wipernya ada tiga moda ya untuk wipernya, disini ada apa ini kurang tahu ya, mungkin ada lock atau apa kurang tahu terus ada lagi disini ada pengaturan spion, jadi spionnya bisa diterin ya, lalu ada shift ya disini ada musik, tapi belum bisa, deret, terus ini aspal kurang tahu, terus ini untuk keluar lalu kita cek lagi yang kamera, kamera satu, yang di interior, dua ke luar, tiga kamera atas, empat kamera belakang, lima kalimera belakang lagi, kita cek lagi untuk, dari sini ada lampu interiurnya seperti busif, untuk lombornya saya cek untuk keluar, nah untuk sepertinya mesennya, keren banget, kita cek lagi, terus kita cek untuk keluar masanya, masanya seperti ini ya guys, kita cek yang terambung untuk remnya juga menyala, kalau mundurnya seperti ini, dan disini ada semacam rem ya, yang ini, kita cek untuk interior, ya suaranya kan kedengaran dari interior, lalu kalau kita tutup, suaranya akan sedikit, bisa terdown ya, kita cek untuk jalan, oh ya kelakasannya belum, kita cek, bagian seperti itu, kita langsung gandengan loje, trailer-nya, kita langsung gandengan loje, pasang ttg, kita langsung gandengan loje, pasang ttg, kita langsung gandengan loje, kenapa ini, oh ya isu film tidak masyarakat, keren sekali ya, untuk prosesnya, dan ini untuk mapnya masih terbatas ya, kita lihat itu ada asapnya ya, asap dari kendaraannya, keren banget, kita lihat dari luar dulu, keren sekali ya, untuk prosesnya ini, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebih nyaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam simulator, selamat menikmati,